Selamat menikmati. Selamat sore ketemu lagi di channel saya Alvin Laskar kali ini kita akan nyelusuri sungai Mari dan ikuti perjalanan saya biar teman-teman semua youtuber bisa melihat sungai di ada di Kota Samarinda yang masih jernih yang masih asri tapi ini bukan sungai Karangmumus Oke teman-teman ini ini adalah sungai yang berada di Kota Samarinda tapi sungainya bersih seperti ini Lihat sungai masih jernih ini biasa tempat pemancingan sering mancing ikan seluang ini Saya kesini karena saya biasa sering mandi disini disini juga sering tempat orang mancing mandi Nah itu teman-teman jembatannya masih jembatan kayu masih asri sungainya disini Nanti kita ke ilir sama ke hulunya biar tahu sungai ini Ini berada di daerah luah bahu ya luah bahu teman-teman Wah itu sungainya jernih banget nah tuh masih jernih masih asri airnya jernih walaupun habis hujan tapi airnya tetap jernih tidak warna coklat ya ini saya disini tadi kena habis hujan ini darah luah bahu teman-teman ini darah luah bahu Kota Samarinda Saya sering mancing kesini Nanti kita akan menyelusuri ke hilir sungai itu tapi saya ingin cuci muka dulu ya di sungai ini airnya segar banget pengen banget rasanya mandi Nah karena tempat jernihnya enak sebagian orang kota Samarinda sebagian orang kota Samarinda di Samarinda tidak ada lagi sungai jernih seperti ini karena mereka tidak tahu bahwa di tempatan Samarinda dulu kurang luah bahu ini bahwa masih banyak ada sungai yang bagus jernih karena masih asri ini kita masuk ke hutan di sini masih agak hutan tapi banyak kebun juga di sini nanti ke arah kita ke kebunnya masuk ke kebunnya baru kita menyelusuri ke hilir sungai nanti nah ini sungainya teman-teman teman-teman bisa lihat sungai ini sungai masih jernih dan saya tidak berbohong segar banget airnya kalau teman-teman mau mandi kesini sore asik banget foto-foto selfie-selfie tempatnya indah banget jalannya licin ya jalannya licin jadi harus pelan-pelan nah teman-teman ini masih hutan teman-teman ada jalannya agak bagus masuk sini ini masih hutan tapi ada juga sudah digali diratakan kena bikin rumah wah ini spot mancing nih yang mau spot mancing sudah tahu nih di sini spot mancing nah itu teman-teman itu kayunya kayu hutannya sudah masih dengar suara burung nah itu kebun dan di situ hilirnya sungai sana kita ke kebun baru kita ke masuk ke hutannya biar melihat suasana sungainya kita akan lihat suasana sungai melalui kebun terima kasih terima kasih terima kasih ini kebun orang ya kayaknya sudah lama gak didatangin kita lewat kebun ini aja untuk masuk ke pilir sungainya wow daun singkongnya segar-segar banget wah ini kebun pisang ini teman-teman cuma mungkin orangnya pada sibuk gak terawat ya cuma sebenarnya ini spot tempat ini tempat mancing di belakang sana wuuh dalam banget nih ada parit ini kayaknya sayang gak terawat wow ini ada terong nah ini teman-teman nah itu ada buah pisangnya itu kelihatan buah pisang kita berpetualang dulu untuk melihat sungai untuk melihat sungai ya ya teman-teman ini ini ilirnya sungai kalau kita tadi dulu ini situ nah sekarang kita ada di ilirnya ini spot mancing teman-teman jadi kalau mau mancing kesini ini ikan-ikan lele jadi harus sore atau pagi atau malam mancingnya disini nah inilah yang namanya alam disini masih asri kebun nah itu buah pisang nah masih muda itu pisang sanggar teman-teman tapi masih kecil-kecil ya nah kita masuk lagi untuk melihat sungai karena saya wow tinggi banget asli tinggi banget nih wah nah itu teman-teman semua ini spot mancing semua tapi sayang dulu saya datang kesini bersih disini karena mungkin dibersihin yang punya memang sehutan-hutan teman-teman semua lihat di hutan itu ini ada bunga bunga dalam hutan sangat langka ini teman-teman sangat langka jarang sekali kita ketemukan ini kayaknya saya mendapatkan bunga ini nah ini bunga yang ada dalam hutan bunga ini tidak ditanam dia tumbuh sendiri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman kita lanjut lagi ke ke arah sungai kalau di hilirnya dalam ya sungainya kalau di hilir dalam 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 banget ini salah satu sungai ini yang masih asri di kota samarinda jadi tidak semua sungai itu tercemar terima kasih karena yang kota ya masih bagus masih bersih masih bisa diminum ataupun dikosomsi nah ikannya pun masih banyak ikan seluang disini ikan seluang cuma saya tidak terlalu lihat betul ikannya cuma dalam air tidak terlalu kelihatan ikannya itu disana tadi jalan tempat kita di ujung sana yang pertama saya turut lihat sungai tadi dan ini nah yang kita kesana tadi itu sudah sebelahnya oke kita lanjut lagi ke perjalanan ke ulu lagi saya lewat kebun ya kebun orang saya tidak tahu siapa intinya cuma saya lewat sini aja permisi aja tadi ini disemprot teman teman matinya disemprot pakai racun rumput ya jadi kayaknya belum habis mati tumbuh lagi nah lihat teman teman lihat mantap bunganya pada tumbuh ini ini namanya bunga tembora jadi daun tembora itu begini ini tembora ini bisa jadi obat ini ini bunganya ini bunga tembora oke kita lanjut lagi kita lanjut lagi nah inilah bunga tembora tadi oke teman teman mau lihat eh 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 daun ini seperti ini ditanam ya nah ini ditanam ini 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 aren ini pohon aren lagi kecil ini kalau kecilnya seperti ini nah itu sampai pucuk ini adalah pohon aren ini 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 daun singkong hijau hijau banget masih bagus nah kita sampai ke jalan ini ini jalannya nah ini jalannya itu ada bapak-bapak pulang dari kebun iya pak iya pak itu bapak-bapaknya pulang dari kebun saudara-saudara oke ini adalah sungai yang tadi sampai ke hilir sungainya bersih 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 banget airnya bersih jernih asli sangat bagus sangat ramah sangat lingkungannya sangat bagus sekali karena disini masih eh dolong masih hutan ya nah ini ada tanda bahwa tanda hati-hati ya ini ya itu sungainya teman-teman masih bagus masih bersih jadi kota Samarinda itu di sebelah gunung sana teman-teman ini banyak kebun teman-teman nah kita ke sungai tempat kita tadi oke 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 kita sudah ini teman-teman sungainya inilah sungai di kota Samarinda yang masih bernih jernih airnya dan masih bagus teman-teman bisa mandi kesini bebas tanpa bayar apalagi di musim Corona ini jadi gak ada bayaran kalau kita mau mandi mau wisatanya ke hutan itu gak bayar gratis maka itulah kita nih harus butuh alam itu menjaga alam agar sungai kita tidak tercemar masih bisa bersih begini jernih seperti ini nah saya tadi sebenarnya pengen mandi teman-teman tapi nantilah kita mandi karena masih agak siangan ya sekitar jam-jam empat ini nanti jam-jam setengah lima lah tapi kayaknya gak sempat kita mandi kita harus keluar dari daerah sini karena sangat lumayan jauh masuk ke sini sekitar setengah jaman lah ya oke teman-teman semua selamat sore saya sudah menunjukkan inilah sungai di kota samarinda yang bukan sungai karang mumus dan ini sungai masih bersih masih jernih di kota samarinda sangat jarang kita menemukan sungai bersih jernih seperti ini tapi saya akan melihatkan kepada teman-teman bahwa di kota samarinda ini kita masih punya sungai yang bersih dan jernih seperti di belakang saya ini tempat saya berdiri ini adalah sungai oke terima kasih assalamualaikum selamat sore sehat selalu jaga kesehatan tetap jauhi kerumunan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati